Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu Dan nyalakan lonceng notifikasinya Obrolan pas disini pemirsa opini di siang hari Ini tentunya yang hari spesial sekali karena kedatangan anak muda spesial Anak muda Bengkulu, asli Bengkulu tentunya yang sudah masuk kategori Anak muda sukses yang ada di Bengkulu ini ya Kalau berarti sekarang usia danaf berapa? Kalau sekarang 20 bang, tapi tahun ini 21 21, wah 21 tahun saya belum menjadi uang juga masih gini nih sama orang tua Tapi Danof sudah begini, maksudnya memberikan, membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain Alhamdulillah bang, ada rezekinya di sana Ada rezeki luar biasa sekali, dan juga diberi kepercayaan dari orang tua juga Langsung menghandle bisnis yang besar ini Karena dari segi modal ini juga bukan modal yang main-main gitu Benar-benar bang Nah Danof, ini kan disini juga nih pemirsa opini nih Di King Mini Soccer juga sudah ada kafenya, King Cafe Jadi yang penasaran bisa langsung follow, Instagramnya beda nih? Beda bang, kingcafe.bengkulu Kingcafe.bengkulu, kalau di lapangannya King Mini Soccer Jadi langsung bisa ajak temen-temennya nongkrong di tempat yang baru nih Kan bosen nih, nongkrong ngeliatnya pemandangan pantai Nah ini nongkrong ngeliat orang main bola, mini soccer Jadi cari-cari cowok Cari cowok, nah benar sekali ya Yang cewe cari cowok, yang cowok cari-cewe bisa juga disana Jadi gak usah lagi repot-repot mengharapkan whatsapp, halo dek Gak usah lagi ya Justru dari penonton bisa, halo kak, ngeliat yang di bawah gitu ya Nah Danof ini kan, Danof ada bawa oleh-oleh nih Minuman yang ada di Kingcafe Kalau dari ini ada apa aja nih yang Danof bawa siang hari ini Yang di bawah siang hari ini, yang pertama banget ini ada brown sugar bang Yang brown sugar ini kopi pake brown sugar kan bang Aren latte kalau dibilang kan bang Kalau yang ini ada leciti, ada green tea, green tea ice, coklat ice Sama yang paling favorit tuh albino pandan latte bang Nah, albino pandan latte Kalau begitu, kalau sudah di bawah nih gak afdol rasanya kalau belum dicicipin ya Oh bener banget bang Ini ya? Ya bener bang Albino pandan latte Albino pandan latte bang Kita aduk-aduk sekali, nah untuk anda pemirsa OP ini yang pastinya sangat menggugah selera sekali Bisa langsung datang ke Kingcafe ya Atau juga order via online sudah bisa ini? Sudah bisa bang Sudah ada di ojol ya Kalau ojol sementara belum kan bang Tapi kita lagi follow up secepatnya kalau bisa ojol nanti masuk bang Sebentar lagi bang Jadi yang gak sempat datang, nongkrol disana bisa langsung order nanti Ini berarti menu favorit Menu favorit bang Apa tadi namanya? Albino pandan latte Albino pandan latte Saya cobain dulu nih Boleh, boleh Aduh di siang hari ini memang cocok ya Untuk minum kopi Apalagi es kopi gini Bener bang Wah Memang Sesuai dengan bestsellernya Iya bener Pandan Pandannya terasa sekali Manisnya juga pas Kopinya juga tetap terasa nih Bener Memang cocok sekali nih Kingcafe Albino pandan latte Nah Balik lagi nih Ada saat Mungkin anak muda ingin nongkrong di cafe Khawatir dengan harga Iya bang Nah kalau untuk di Kingcafe sendiri gimana nih? Untuk di price listnya Untuk price list sebenarnya bang Untuk minuman Kalau menurut Danovan sendiri bang Danovan sudah lumayan cek-cek cafe kan bang Kita kan coba cek yang lain Kalau menurut Danovan Kingcafe lumayan di standarnya Cafe-Cafe Bengkulu lah ya bang Untuk tehnya juga standarnya Cafe-Cafe Bengkulu Oke Tapi kita sendiri Standar tapi kita tetap gunain Premium ingredients bang Oh oke Jadi bahan-bahannya juga yang berkualitas Pasti Pasti bang Karena menurut Danovan sendiri Kualitas itu paling penting lah bang Betul Paling penting Untuk minuman Cake Kita semua pasti kasih yang terbaik Untuk customer kita bang Oh oke Jangan sampai mereka kecewa gitu bang Betul Jadi untuk anak-anak sekolah Anak-anak masih juga sangat terjangkau segarinya Sangat terjangkau Sangat terjangkau Dengan rasa yang enak ini Juga menu yang bervariatif Bener Tempatnya juga yang enak banget Bener Worth it sekali ini dong Waduh Nah kalau dari lapangan nih Iya bang Danovan juga mungkin juga pemirsa opini Yang ada di Berbagai macam kabupaten Kota yang ada di Benggulu Ini juga Belum tahu nih Mau main di King Mini Soccer nih Berapa sih kalau untuk Budget sewa lapangan ya Budget sewa lapangan sebenernya Kalau untuk jam Kita jam prime time kita sebut Bang Jam prime time itu jam yang Bener-bener orang lain pasti Ambil air bang Oke Itu jam 8-10 malam bang Untuk jam 8-10 malam itu Kita patok harga di 1 juta bang Oke Tapi untuk yang di jam 10-10 malam sampai jam 12 Kita biasanya patok juga di 1 juta Tapi Kadang kita kasih flash sale gitu bang Oke Ada diskon-diskon special Iya bener bang Tapi itu pun tetap harus ada jangka waktunya kan bang Nah kalau untuk yang pagi Pagi itu kita cuma ambil di 500 ribu bang Oke Tapi itu untuk weekdays Oh weekdays Iya kalau untuk weekendnya kita ambil di 1 juta jam 6-10 pagi Oke Oke Jadi dia ini mekanismenya per jam kak atau per sesi gitu Per sesi itu 2 jam Oh berarti dengan 500 ribu di pagi hari pada saat weekdays itu 2 jam Iya 2 jam bener bang Oke Jadi kalau 1 juta itu di weekend 2 jam juga Iya 2 jam juga Begitu juga di malam harinya Iya di malam harinya bang Oke nah ini yang tadi Danovan bilang untuk Masalah marketing promosi nih Iya Tentunya ada strategi khusus nih dari Danovan Kalau di King Mini Soccer sendiri atau juga di King Cafe sendiri Strategi apa yang dilakukan Mungkin juga ada event-event tertentu misalnya Kalau di King Kita ke lapangan dulu ya bang Kalau King Mini Soccer sendiri sih Kita sekarang lagi strateginya kita Memberikan kepercayaan kita ke event-event organizer bang Contohnya untuk yang baru-baru ini kita Lagi mau persiapin bang ada event yang paling deket itu gift for Veo Oke For Veo kan bang for Veo Ada juga troveo juga ada juga bang Dan untuk tanggal 16 Agustus sambil kita 17an kan bang Nah bener Kita ada ngadain acara itu bisa dibilang acaranya universe lah bang Multiverse Multiverse Oke jadi seru-seruan gitu Seru-seruan bang Di sana ada tim-tim Pacinko bang Pacinko itu homenya King Mini Soccer bang Oke Jadi Mini Soccer ini King Mini Soccer punya tim juga Pacinko Iya punya tim Namanya Pacinko bang Pasukan Cinta Kota Bengkulu Oke ada kepanjangan ya Pasukan Cinta Kota Bengkulu Ada Pacinko Ada BLC juga Bengkulu Ladies Community kalau nggak salah bang Sama ada Universe FC Oke Nah itu untuk bagi teman-teman yang mau datang Boleh datang di tanggal 16 Agustus Itu event dari King sendiri bang Untuk umum semua boleh datang nonton Ada pertandingan juga Ada seru-seruan lah pokoknya di sana bang Oke Dan selanjutnya yang event besar juga bang Ada di tanggal 27 Agustus Ada event Battlefield 4.0 Oke BWFC dong ini bang BWFC Kalian harus nonton nih nih Kalau yang tahun 27 juga harus nonton Hadir lagi nih BWFC Eventnya bagus dan besar juga bang Itu event lumayan besar dari BWFC Kemarin yang 3.0 juga buat di King Mini Soccer Itu kan jalannya mulus lah bang Betul Kita berharap kalau bisa yang 4.0 mulus juga Dan orang-orang lebih Antusiasnya lebih rame untuk nonton Oke Jadi seperti itu ya Mengajak juga teman-teman dari klub-klub yang lain Benar-benar Buat event di King Mini Soccer Kita berharap sebenarnya bang Semua klub kalau bisa cobain Lapangan kita Cobain event di sana Siapapun boleh coba Tapi dengan rules dan ketentuan dari Manajemen kan bang Oke Tentu kalau kita Gak bisa Kalau cuman Mereka mau bikin event Tapi mereka gak ngomong kan bang Maksudnya kalau bisa Kita izin ke manajemen Untuk kita Kita juga kayak Ngejagain kalau eventnya Berjalan mulus dan lancar Oke Jadi juga nanti dari King Mini Soccer Juga membantu Iya bener pasti Misalnya juga meramaikan Pasti Di upload ke sosial medianya King Mini Soccer Gitu ya Pasti pasti bang Jadi kita Saling sama-sama membantu Biar yang lain juga Lancar gitu bang Oke Nah jadi kalau teman-teman nih Pemirsa OP ini Ingin olahraga Juga mengadakan event Mungkin juga kompetisi Seru-seruan baru teman-teman Jangan hanya Telepon booking lapangan Iya bener Tidak ngomong mau buat apa Buat apa gitu Sebaiknya juga diskusi juga Bener bener bang Karena mau buat ini nih gitu Karena kalau misalnya Didiskusiin Pasti kita di Di bagian dari manajemen Pasti selalu support Dan selalu bantu bang Jangan kan Jangan kan support cuman Kita bookingin doang Tapi kita support juga Nanti kita bantu Ngurusin Apa yang kurang Apa yang kurang gitu bang Bisa juga Kasih masukan kepada Tim-tim yang akan main gitu Bener bener Sebaiknya gini nih Bener bener Nah kalau soal Ini kan main Bola mini soccer gitu ya Otomatis juga Butuh wasit Berarti kalau untuk Wasit sudah disediain juga Sudah sudah bang Wasit kita Namanya Kalau Makan minuman Add-on kali ya bang Jadi kita Waktu kita pesen Itu bisa Add-on bang Nah kalau misalnya Wasit Fotografer itu Semuanya add-on Kalau untuk wasit cuman Add-on 100 ribu Kalau untuk fotografer Kita add-onnya 300 ribu Oh Oke Jadi perlu dipersiapkan Adalah style yang bagus Iya bang Pasti bang Karena Dari mini soccer itu Yang dikejar bukan hanya Soal keringat seru-seruan Tapi juga Foto yang akan di upload Ke sosial media ya Bener bang itu paling penting Itu yang paling penting Intinya disitu ya Dan bang sendiri bang sebenernya Main bola bukan untuk Oh kita harus menang Tapi kita Main bola Gayanya bang Yang penting fotonya kan Bisa nggak bisa urusan belakang Iya bener Yang penting bareng teman-teman seru-seruan Olahraga cari keringat Bener Ada foto menarik Bener Oke Dan Danov Untuk Langkah kedepannya lagi Ini kan King Mini Soccer Sudah ada bisnisnya King Cafe juga yang baru Opening juga sudah ada nih Kedepannya lagi Di dalam bayangan Seorang Danovan Putra nih Kira-kira Apa lagi nih Yang Goalsnya kedepannya Goals jujur sebenarnya Kalau Danovan sendiri bang Karena ngeliat Ngeliat Mama tuh FNB suka banget kan bang Tapi Bisa dibilang dua kali bikin FNB Cuman Kid lah bang Nggak untung Nggak Dibilang nggak untung Untung sih Cuman ya Standar lah ya bang Jadi Danovan pengen banget FNB bang Pengen banget Next mungkin kedepan FNB Tapi Sementara mungkin Masih di Fokus kesini dulu Masih fokus kesini Dan sementara untuk yang FNB nya Nanti Coming soon bang FNB sama Ada support lagi satu lagi Yang pengen dibuat juga Cuman Next Di tahun-tahun berikutnya Oke Bikin Apa nih King Apa Apa sih namanya itu Boxing 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 dalam kan hobi bang Cuman kayaknya kalau boxing sih Agak susah Masih ini ya Oke Masih agak susah lah bang Cuman mungkin kita Ambil di Sport yang lumayan entertain juga bang Mungkin next kedepannya bang Tapi masih Dibayangin Oke kita doain Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar Amin bang Dari King Mini Soccer dan juga King Cafe Sukses terus Amin bang Dan juga pribadi Danovan juga sukses terus Amin amin Salam juga untuk teman-teman di King Cafe dan juga King Mini Soccer Siap Danovan terimakasih banyak Sudah mau ngobrol di siang hari ini Sudah bawain juga oleh-olehnya Minuman dari King Cafe Dan pemirsa opini Tanpa terasa kita harus berpisah dulu Di episode kali ini Dan untuk anda jangan lupa Saksikan terus opini obrolan Pas di sini Saya Iqbal Fatwa pamit Undur diri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat siang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih